Halo Pemirsa Cokro TV, saya bersama Bung Adi Prayutno lagi nih. Halo Bung Adi, selamat datang ke Cokro. Yap, Bang Cahal, terima kasih diskusinya. Ini kita melanjutkan diskusi kita nih tentang Pilkada Jakarta ya, kan dengan konstelasi politik yang baru lah gitu ya, soal MK dan DPR yang ternyata kemarin sudah diputuskan bahwa keputusan MK lah yang menjadi patokan, berarti BDIP bisa nyalonin, bisa mengusung cagupnya sendiri, paslonnya sendiri. Dan kemarin saya menyimak pernyataan Bung Adi di salah satu televisi ya, menyatakan bahwa kalau BDIP pengen menang melawan RK Ridwan Kamil, satu-satunya cara ya memang harus mengusung Anis. Nah ini menarik pernyataan ini ya, saya ingin nanti Bung Adi menjelaskan ya, karena kalau dikaitkan dengan pernyataan Bumega yang bilang bahwa emang Anis mau nurut, kok baru sekarang pengen bergabung gitu. Emang kalau dia ini mau nurut gitu, jadi pengertian mau nurut ini banyak yang menafsirkannya, oh berarti Anis harus menjadi kader BDIP untuk bisa diusung oleh BDIP. Nah ini gimana, bagaimana kita membaca ini nih Bung Adi? Ya sebenarnya saya mau coba untuk diskusi out of the box, karena kita tahu bahwa BDIP itu kan partai kader, yang kalau kita melihat kecendungan rata-rata secara umum, biasanya kalau BDIP itu punya tiket untuk memajukan calon, biasanya yang jadi prioritas itu adalah kader internal mereka ya, telepas kalah dan menang tentu saja. Tapi bagi saya kalau bicara tentang Pilkada Jakarta, ini kan eksepsional. Ada opsi dan pilihan mentok yang saya kira memang harus dipertimbangkan secara serius oleh BDIP. Apa yang saya sebut dengan pilihan mentok? Ya apapun judulnya, BDIP ini kan satu-satunya partai politik yang tak diajak dalam polisi kimplas. 12 partai politik versus BDIP. Memang dalam Pilkada nggak ada urusan, seberapa banyak partai dan seberapa kecil partai itu bertanding. Tapi bagi saya, BDIP juga harus mengkalkulasi kimplas itu lagi solid-solidnya, lagi kokoh-kokohnya. Apalagi yang diusung itu punya nama besar, seperti Ritwan Kamil. Ritwan Kamil itu harum namanya di Jakarta, Bang Sal. Sekalipun elektabilitasnya itu masih di bawah Ahok dan di bawah Anies Baswedan, itu dalam konteks Ritwan Kamil belum berbuat apapun di Jakarta. Artinya secara kondisi alamiah sudah mulai muncul potret Ritwan Kamil di Jakarta. Ditambah misalnya dukungan mesin politik yang relatif solid dari PKS. Kita tahu bahwa PKS itu adalah raja di Jakarta. Penguasa Jakarta hasil pilih di 2024. Bahkan di berbagai tempat kan sebenarnya PKS selalu mengklaim bahwa PKS itu adalah tempat di mana Jakarta itu adalah basis konstituen mereka solid. Jadi variable ini yang menurut saya cukup kuat sebenarnya Kim Plus bukan hanya dari segi dukungan partai politik, tapi dari segi sosok dan mungkin salah satunya adalah PKS yang dulu ke Anies Baswedan ya, kemudian menjadi bagian dari Kib Kubukin. Oleh karena itu, satu-satunya cara ketika PDIP kemudian diuntungkan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, tentu harus punya calon yang punya nama besar. Kalau mau kita membaca angka statistik memang cukup dengan Ahok misalnya bisa melawan Letuan Kamil. Tapi ingat, Ahok itu elektabilitasnya mentok. Jadi Ahok itu memang pasar politiknya itu-itu aja orangnya. Basis pemilihnya itu aja, captive marketnya juga itu-itu aja. Jadi tidak bisa menambah ceruk pemilih di tempat yang lain. Dan publik juga ingat bahwa Ahok ini kan punya cacat bawaan. Persoalan masa leluhnya dengan hukum yang dikaitkan dengan penistagama itu bukan perkara gampang. Di Jakarta itu memang adalah tempat seakan-akan dikesankan pemilih rasional nanti dulu. Jakarta itu preferensi pilihan politik psikologisnya, pemilih sosiologisnya kuat. Jadi preferensi-preferensi yang didasarkan pada identitas dan keagaman itu masih kuat di Jakarta, Bang. Dan kita juga tahu bahwa Ahok itu kan dinilai punya masa lalu yang dianggap menistagama. Itu belum hilang dalam memori orang Jakarta. Yang kedua, ya etnis Ahok yang minoriti ini ya secara agama juga minorita, juga menjadi problem yang nggak gampang di Jakarta. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya, saya coba untuk analisa ya. Kalau memang PDIP misalnya harus ngotot untuk memajukan Ahok, tentu ya menurut saya bukan hanya harus kerja keras. Tapi ini melawang tembok besar ya, tembok tebal yang saya kira memang butuh usaha yang keras. Saya sempat membayangkan Ahok Karno. Kalau kita membayangkan Ahok Karno, jangankan di Jakarta gitu ya. Di Banten pun juga elektabilitasnya mulai memudah. Kecuali Ahok Karno itu posisinya sebagai calon wakil. Maka satu-satunya cara saya mencoba untuk berargumen. Kenapa saya memunculkan nama Anies Baswedan? Karena memang sejumlah elit PDIP, kader-kader PDIP tidak bisa menjemunyikan perasaannya bahwa mereka ini tertarik dengan Anies Baswedan. Dan ini sejak lama diomongkan oleh mereka. Jadi ketertarikan kepada Anies Baswedan itu bukan pepesan kosong, bukan angin lalu, tapi diseriusi dengan sebuah statement-statement dan silaturahmi politik yang sudah mulai dilakukan. Ini yang saya kira bahwa kalau PDIP sadar dengan posisi hari ini tidak diajak dalam koalisi besar, tidak diajak dalam koalisi Kimplas, ditinggalkan sendiri, dikucilkan sendiri, maka satu-satunya cara supaya PDIP ini sangat confident melawan Kimplas itu harus dengan cara mengusung Anies Baswedan. Karena apapun Anies Baswedan ini kan elektabilitasnya 45 persen. Itu cukup signifikan menurut saya. Jadi kalau kita melihat angka-angka statistik, kirituan kamil sekalipun, ya berjuangnya juga harus bersusah banyak untuk mengalahkan Anies Baswedan. Karena dalam pilkada itu sebenarnya yang dilihat bukan seberapa banyak dukungan partai. Kirituan kamil suswono boleh tuh dukungan partainya 12 gitu ya. Dan Anies cuma satu diusung oleh PDIP. Tapi banyaknya partai nggak ada jaminan untuk menang. Di berbagai daerah, kabupaten, provinsi, dan kota, banyak partai dia sering kalah. Satu partai tapi calonnya kuat dia menang. Dan potensial itu terjadi pada Anies Baswedan. Oleh karena itu, saya menyebut bahwa kalau mau agak realistis PDIP sebenarnya, Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan wakilnya dari kawan-kawan PDIP, mungkin Hendy, mungkin Anokarno, ataupun yang lainnya. Kalau disumut misalnya, PDIP itu mengusung kader lain atau orang lain, kenapa di Jakarta tidak bisa melakukan itu? Artinya ada kompromi pada prinsip dan ideologi politik PDIP yang selama ini cukup melekat pada mereka. Cuman memang mengusung Anies di Pilkada Jakarta bukan perkara gampang, Bang Sahal. Jadi barrier psikologisnya saya kira cukup banyak. Anies ini beda secara ideologi, nafas politiknya sangat dekat dengan Islam kanan misalnya, selalu diidentifikasi semacam itu, sementara PDIP adalah nasionalis dalam banyak hal. Dan yang paling penting, kolam pemilih Anies dan kolam pemilih PDIP itu belum damai sampai hari ini. Jadi pernyataan Megawati kemarin misalnya, itu kan sebenarnya mempertegas bahwa PDIP itu bukan partai kaleng-kaleng yang kemudian begitu sembarangan bisa mengusung orang lain tanpa komitmen apapun, yang begitu saja memberikan karpet merah kepada siapapun untuk bisa maju. Apalagi untuk Anies Baswedan yang dalam banyak hal, berbeda secara ideologi, berbeda secara politik, dan Anies, kalau memang tidak bisa diikat komitmen politiknya, ya betul, kata Megawati. Nggak ada yang bisa nyuruh-nyuruh gue. Kan begitu, kalau tidak salah, piratonya Bu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, sebenarnya, tapi ada angin bagi Anies itu. Kalau Anies mau dari PDIP, kan ada footnotenya. Mau nggak manut dan nurut? Nah, itu. Nah, itu kan dibaca oleh sejumlah kalangan. Ini laki-laki soal interpretasi, soal tafsir. Dibaca sebagai sinyal bahwa PDIP itu, Bu Megawati setidaknya, oke mencalonkan Anies, tapi harus jadi kader dulu. Nah, ini menurut Bung Adi nggak semacam itu ya? Nggak niscaya seperti itu? Manut dalam tafsir yang coba untuk saya sampaikan, dua hal. Pertama, memang harus jadi kader PDIP, dan saya kira ini prosesnya nggak gampang. PDIP itu kan rekrutmen dan karirisasinya cukup panjang. Kecuali memang ada privilege ya, bahwa Anies ini dianggap sebagai kader istimewa. Mungkin mudah ya. Tapi yang disebut dengan manut, bagi saya mungkin ya, Anies itu harus punya, apa namanya ya, komitmen politik yang sama dengan PDIP. Jadi seluruh tarikan nafas politik Anies, itu harus sama dengan keseluruhan person politik yang selama ini PDIP anut. Tentang ideologi, tentang visi misi, tentang nasionalisme gitu ya. Tidak membentur-benturkan persoalan agama dan Pancasila, NKRI, dan seterusnya. Dalam hal-hal yang semacam itu, bagi PDIP sepertinya masih prinsip. Makanya wajar sebenarnya PDIP itu sampai hari ini masih mengklaim sebagai partai yang cukup ideologi. Karena pandangan seseorang, apalagi calon eksternal, bagi mereka menjadi penting. Selama ini kan Anies dinilai punya orientasi politik yang agak sedikit Islamism ya, berbeda secara diametral dengan PDIP yang sangat nasionalis. Jadi hal-hal yang semacam ini, bagi saya sepertinya jadi footnote. Bahwa Anies kalau mau maju dan diusung oleh PDIP, ya tentu harus tegak lurus dengan seluruh orkestrasi dan nafas politik yang sesuai dengan kepentingan politik PDIP. Udah titik, itu saja. Cuman masalahnya Anies mau atau tidak. Karena Anies ini kan merasa besar ya. Adalah mantan gubernur, mantan calon presiden, lulusan Amerika, mantan rektor Mara Madina, kan juga nggak mau. Disebut mau tunduk dan patuh-patuh pada partai politik. Saya kira tawaran kepada Anies untuk masuk ke partai kan terjadi sejak lama. Konon, PKS juga nawarin, tapi ditolak. Tapi hari ini konteksnya beda. Kalau betul misalnya, PDIP itu menawarkan Anies Baswedan jadi kader, konteksnya berbeda. Ini tergantung di Anies sekarang. Kalau ini betul tawaran ada ya. Anies ini sudah nggak ada pilihan lagi Bang. Pilih atau tidak maju. Kalau dulu nolak PKS wajar. Karena terkesan masih ada Nasdem, masih ada PKB yang akan siapkan perahu. Kalau hari ini Anies nggak bisa negosiasi. Anies itu nggak bisa bergen dengan PDIP. Maju dengan catatan harus tegak lurus dan manut mungkin ya, jadi kader atau sesuai dengan nafas politik PDIP, atau ya Anies akan wassalam betul nasib politiknya. Karena satu-satunya jalan Anies bisa maju hanya melalui PDIP. Partai ini sangat susah untuk bisa ditembus oleh pihak-pihak eksternal, apalagi ditembus oleh Anies yang saya kira dari dulu sampai hari ini, kalau mau jujur, PDIP itu sebenarnya menutup pintu yang cukup luar biasa, sudah tak ada pintu bagi Anies sebenarnya untuk bisa maju. Tapi kan karena politiknya cukup dinamis, PDIP ini sepertinya juga menyebut nama Anies, kira-kira begitu. Ini kesempatan bagi Anies sebenarnya untuk melakukan negosiasi politik. Jangan sampai Anies itu gagal bernegosiasi tanpa melakukan komunikasi yang intensif, karena PDIP ini kan terkesan sebagai partai yang menurut saya di banyak tempat cukup nekat. Yang penting kadernya maju, kalah menang itu belakangan. Iya kan? Nah itu, Bung Adi, kalau ini kan Anda yang menyebutnya ini situasi mentok lah ya, bukan situasi ideal. Situasi mentok baik bagi PDIP maupun bagi Anies. Anies kalau dengan elektabilitasnya yang tinggi, paling tinggi, nggak punya partai. PDIP pengen ngalahkan Kim Plus, harus punya calon yang elektabilitasnya paling tinggi. Sementara AHOK yang elektabilitasnya tinggi, mentok. Jadi ini, nah tetapi ketika kalau ini bersatu, katakan aja PDIP nyalonkan Anies. Ya akhirnya, dengan catatan tadi, entah menjadi kader atau menjadi tadi, pokoknya yang penting manus. Nah itu kan, seberapa jauh itu berdampak kepada elektabilitasnya Anies sendiri maupun pada PDIP. Karena ini kan belum pernah dicoba, elektabilitas yang muncul di dalam survei-survei, itu kan Anies sebagai Anies. Nah ketika Anies menjadi sosok yang didukung PDIP, ini bisa aja kan berdampak pada pendukung Anies bisa lari. Sebagian ya, pastinya. Artinya nggak penuh. Pendukung PDIP juga bisa lari. Jadi, bukan berarti elektabilitas Anies itu akan stabil gitu. Justru malah merosot kalau diusung PDIP. Menurut Bang Adi gimana? Saya melihat pemilih kita itu kan sebenarnya tidak telampau rasional. Tapi dia sangat rasional ya. Terhadap partai ataupun calon. Kita tahu bahwa PDIP ini kan partai yang sangat instruktif. Apa yang diputuskan dan diintruksikan partainya, siapapun itu, ada kecendungan. Basis konstituennya tegak lurus Bang. Samikna Watokna. Itu PDIP. Terlepas siapapun yang diusung ya. Nah yang kedua Anies. Pemilih Anies ini kan pemilih yang menurut saya adalah pemilih yang cinta mati ke Anies. Kemana Anies berlabuh, dia akan tetap memberikan dukungan politiknya. Belakangan ini, setelah Anies merasa ditinggalkan oleh sejumlah partai pendukungnya, PKS salah satunya, mereka membuli nggak karuan-karuan tuh. PKS dibuli, Nasdem dibuli, PKB dibuli, karena dianggap memberikan hard cost, harapan kosong. Atau PHP. Iya, atau PHP. Pemberi harapan palsu ke Anies Baswedan. Dan mereka langsung ya, memention PDIP sebagai tempat ya, dimana ada kesempatan Anies diusung oleh PDIP. Bahkan kalau membaca statement-statement pendukungnya Anies ya, sumur hidup mungkin mereka ini anti dengan merah. Tapi kalau Anies jadi diusung, mereka akan memerahkan Jakarta. Itu komitmen politik mereka. Artinya apa? Pemilih Anies ini adalah pemilih loyal, Bang Sahal. Karena memang kecintaannya itu bukan lagi bukan pada nilai, tapi pada figur dan pada tokoh. Maka tak mengherankan sekalipun Anies itu ditinggalkan oleh tiga partai pendukungnya di Pilpres. Loyalis-loyalis dan pendukungnya sampai hari ini cukup kuat dan cukup solid. Apalagi misalnya, kalau kita mau jujur, permusuhan politik di kita ini kan semusim dan sesaat. Dan tidak pernah berlanjut dalam waktu yang cukup lama. Kita tahu pertentangan antara Jokowi dan Prabowo saya kira jauh lebih ekstrim ketimbang pertentangan antara PDP dan Anies Baswedan. Tapi dalam Pilpres 2024, dua kekotaan ini bertemu dan memenangkan pertarungan, Bang. Saya kebetulan dulu waktu awal-awal 2019-2020 ya, terutama sebelum COVID-19, memang sempat survei terkait dengan persepsi publik ya. Apakah publik itu setuju jika Prabowo Subianto itu berkoalisi dengan Jokowi? Kalau mau jujur, 75 persen orang yang mengaku memilih Prabowo Subianto itu nggak setuju berkoalisi dengan Jokowi. Pada level pemilih Jokowi sekalipun, 85 persen mereka tidak setuju menerima Prabowo sebagai bagian dari mereka. Tapi sekali lagi, ketika kemesraan antara Jokowi dan Prabowo, day to day ditunjukkan ke publik, kemesraan penuh sanjung puji, kemistri mulai terbentuk. Jadi dua kolam yang dulu saling berseberangan itu saling mesra satu sama yang lainnya. Nah, belakangan ini pemilih Anies dan pemilih PDIP sudah mulai berdamai, Bang. Karena ada kesamaan historisitas yang saya kira sudah mulai mereka bangun. Apa? Sama-sama merasa dikucilkan di Jakarta. Jadi, perasaan sama-sama diasingkan inilah sepertinya ya membuat pendukung PDIP, pemilih PDIP di Jakarta dengan pendukung Anies itu sudah mulai ada titik temu. Yang diserang itu adalah Kubu Kimplas, yang diserang itu adalah kekuasaan yang dinilai mencegal Anies, mencegal PDIP untuk tidak bisa maju di Jakarta. Nah, kesamaan nasib ini yang belakangan pada level pemilih Anies dan PDIP sudah mulai agak cair satu sama yang lain. Yang belum ada titik temu tentu pada level elit-elit PDIP khususnya. Apakah PDIP elitnya, khususnya Mekawati Sukarno Putri akan membuka pintu buat Anies Baswedan atau tidak. Itu yang saya kira menjadi mystery karena kita tahu bahwa veto player yang bisa menentukan siapa yang maju di Jakarta tak lain dan tak bukan hanyalah Mekawati Sukarno Putri. bukan yang lainnya. Nah, itu soal memberikan ruang bagi Anies itu menurut Bung Adi kan ini ada dua kemungkinan memberikan ruang ke Anies mengusung Anies tapi syaratnya harus menjadi kader entah bagaimana prosedurnya tapi harus menjadi kader PDIP artinya Anies harus pakai baju merah gitu kan atau mendukung Anies sebagai pihak luar dan ini statusnya kayak kerjasama karena kalau kita lihat pernyataan-pernyataan jubirnya Anies kan dia menyebutnya sebagai kerjasama. Nah, ini menurut Bung Adi yang kalau kerjasama kan statusnya kayak ya ada kepentingan bersama atau apa tetapi tidak ada yang lebih subordinate lebih tinggi gitu tidak ada yang berada di dalam subordinasi jadi Anies bukan petugas partai kalau yang jadi kader kan dia petugas partai kalau yang ini enggak nah menurut Bung Adi yang kita bicarakan ini Anies sebagai pihak luar bukan menjadi kader yang saya baca Anies masih diproyeksikan sebagai pihak luar pihak luar tapi ada fakta integritas yang sesuai dengan kepentingan politik PDIP tentang visi misi tentang platform kemestri dan seterusnya sepertinya itu yang disasar tapi kalau Anies misalnya tertarik ingin jadi kader PDIP bukan tidak mungkin akan diberahkan ya Pak ini barang bagus juga kan perhari ini ada kesan partai-partai non-kim kecuali PDIP ini kan sangat tidak mau dengan Anies Baswedan sangat kelihatan menjaga jarak dengan Anies Baswedan PKS menjaga jarak PKB menjaga jarak karena ada ada dugaan saya melihat dari jauh siapapun yang coba dekat-dekat dengan Anies Baswedan mesra-mesra dengan Anies Baswedan akan dikucilkan untuk 5 tahun yang akan datang jadi sebenarnya PDIP kalau mau dekat-dekat dengan Anies bagi saya ini agak nekat dan berani juga PDIP tidak takut dikucilkan tidak takut diasingkan tidak takut tidak diajak koalisi untuk 5 tahun yang akan datang makanya tektokan terus ini dengan Anies Baswedan dan para pendukungnya tapi apapun teknisnya entah sebagai kader entah hanya sebatas kerja sama Anies diposisikan sebagai outsider itu persoalan teknis bagi saya yang secara prinsip sekarang adalah bagaimana dua kutub ini bisa bertemu karena kalau tanpa ini semua percuma ada putusan Mahkamah Konstitusi boleh misalnya PDIP bisa memajukan calon sendiri gubernur dan wakil gubernur tapi ingat kalau jagoan yang diusung tidak telampau mentereng seakan-akan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memberikan faedah apapun bahwa maju tapi kalau kalah untuk apa Bang? karena yang bikin ramai itu PDIP bisa maju sudah dikucilkan tapi bisa maju dan calonnya itu kuat ada di Anies Baswedan dan kemudian diharapkan mampu bisa mengalahkan Rituan Kamil dan Suswono kan begitu yang bikin ramai meski kita tidak tahu kalau sudah tempur di lapangan sesuatu yang besar itu sangat mungkin bisa kalah dan kita juga tahu kan dua kali pilkada di Jakarta diikuti oleh petahana itu kalah itu yang saya sebut bukan petahana Foke kalah padahal ya petahana Ahok kalah padahal ya petahana sama-sama punya nama besar elektabilitasnya sampai Sidratul Muntah juga ada itu jadi disitu nah terus ini Bung Adi kan tadi Anda menyebut bahwa Anies ini pendukungnya itu lebih banyak yang melihat Anies sebagai figur yang dilihat bukan partenya atau bukan partai pendukungnya tapi figur Aniesnya nah tapi di sisi lain ada juga yang berseberangan dengan Anies yaitu Ahok ya ini juga menarik karena Ahok itu juga punya pendukung yang belum lumayan banyak di Jakarta elektabilitasnya nomor dua nah kalau Anies yang diusung oleh PDIP pendukung Ahok bisa patah hati juga dan ini lintas partai loh gak hanya PDIP nah pertanyaan saya kalau misalnya apa namanya Anies diusung oleh PDIP melawan RK bagaimana pendukung Ahok yang patah hati ini kan bisa aja dia menyalurkan suaranya ke RK jadi ini bagaimana Bung Adi melihat ini soal pendukung Anies ada yang fanatik pendukung Ahok ada yang fanatik nah pendukung Ah yang fanatik gak suka itu sama Anies meskipun diusung PDIP gimana menurut Anda kalau Ahok ini kan bagian dari PDIP Bang kalau perintah untuk melakukan kampanye dan mengonsolidasi basis-basis dukungan Ahok ya minimal pendukung Ahok itu tidak nyeberang ke tempat yang lain kalau pun tidak dukung Anies ya minimal syukur kalau diharapkan bisa mendukung Anies tapi sampai hari ini pun sebenarnya kita bicara tentang Anies diusung PDIP itu bicara sesuatu yang sebenarnya separuh tidak mungkin kenapa separuh tidak mungkin karena PDIP kelihatan masih keberatan Megawati Soekarno Putri bagi saya itu adalah wujud nyata dimana ini partai besar yang saya kira tidak semudah itu akan memberikan dukungan ke orang lain Anies ini siapa sih gitu loh penting amat diusung kan kira-kira begitu artinya apa di internal PDIP sekalipun pastinya bergejolah di internal PDIP pun pastinya sedang membangun satu narasi andai Anies memang jadi diusung oleh mereka karena kalau kita melihat rekam jejak kawan-kawan PDIP terutama di Jakarta ini kan agresif betul Anies Baswedam penista agama jualan agama dan seterusnya ini yang saya kira transformasi politik yang tentu tidak mudah sebagai upaya bagaimana mendekati Anies sebagai bagian dari talon untuk bisa dimajukan meski pada saat yang berzaman sepertinya ada juga di internal PDIP itu yang tertarik dengan Anies Baswedan karena bagi mereka pilihan rasional mengusung Anies di Jakarta itu adalah pilihan yang sepertinya sudah konklusif meski sedang dicarikan bagaimana titik temu berkomunikasi dengan Anies karena kalau Ahok bang, head to head dengar di Tuan Kamil bagi saya agak rumit agak rumit kalau Anies kira-kira begitu saya kira pasar politiknya masih bisa dihidupkan kembali sebagai orang yang merasa dikucilkan di Jakarta dalam banyak hal tentu akan mendapatkan respon positif dan nanti pasti muncul lagi itu sentimen the jack and first ship itu kan muncul kan apalagi ada yang ngomong kan Kang Emil memang gubernur Jawa Barat tapi akan ngemongi gitu ya ngemong kawan-kawan yang ada di Jakarta Persija khususnya ini kan orang sudah bicara itu bukan tidak mungkin nanti kalau sudah masa kampanye orang sudah bicara nih the jack versus apa namanya the jack versus Bobotoh itu kan ada ngeri-ngeri sedap juga ini Bang kalau bangunan narasinya kayak gini super terbola dua kutub ini bagi saya juga serius loh konfrontasinya apapun ini juga disimbolisasi sebagai bagian dari kekuatan politik Jakarta dan cukup deket dengan the jack dan juga sangat identik dengan Bobotoh jangan sampai misalnya isu-isu ini melebar kemana-mana hanya karena persoalan pilkada kan nah ini yang akan menambah bumbu-bumbu politik ketertarikan dan apa namanya kehebohan pilkada Jakarta tapi bagi saya kalau PDP nggak usung anis ini nggak ada elemen of surprise-nya Bang oke oke kalau misalnya itu hanya usung Ahok usung Hendi Rano Karno ya rasa-rasanya orang akan melihat ini biasa nih lawannya kira-kira begitu nah itu tadi Bung Adi menyebut soal supporter bola itu kan selama ini kalau kita bicara tentang politik itu jarang sekali dilibatkan sebagai faktor yang turut menentukan padahal kan itu bisa menjadi penentu juga ya bisa mempengaruhi lah gitu misalnya kayak kasus U20 waktu itu kan Ganjar Pranowo itu kan juga faktor pendukung bola betul-betul jangan diseranakan supporter bola ini nggak punya sentimen politik punya banget sentimen ada dua yang saya menulis tentang skripsi The Jack ya dan afiliasi politiknya secara gamblang dalam temuan skripsi itu saya masih ingat tuh salah satu mahasiswa setelah namanya dia menulis bagaimana temuan para The Jack dan supporternya itu dia memberikan dukungan politiknya secara penuh kepada Anies Baswedian karena Anies itu dianggap sebagai simbol Jakarta dan memberikan begitu banyak ya masukkan termasuk juga fasilitas kepada The Jack makanya dalam Jakarta 2017 The Jack itu memang tegak lurusnya kepada Anies bukan kepada yang lain nah hal-hal yang semacam ini dalam demokrasi langsung seperti pilkada gitu ya one man one foot The Jack itu banyak dia juga tanya dukungan ribu satu atau dua suara itu dalam pilkada langsung menjadi penting gak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1 apalagi ribuan supporter tetap penting nah terus ini lagi kan kalau kita bicara pilkada Jakarta itu kan hanya satu bagian dari pertarungan gitu ya nah pertarungan utamanya menuju 2029 pilpres gitu ya nah banyak yang bilang bahwa Anies kenapa dia comeback lagi ke Jakarta untuk menjadi cagup karena dia melihatnya 2024 jadi Jakarta adalah lahan yang strategis untuk persiapan 2024 nah ini kan juga banyak yang mengatakan kalau Anies didukung PDIP tanpa menjadi kader itu bisa bisa berbahaya bagi PDIP sendiri kalau dia kemudian menjadi tanda kutip berkhianat atau apa gitu ya jadi Anies kemudian membesarkan Anies membesarkan anak macan lah gitu ini bukan anak lagi sudah membesarkan macan gitu jadi PDIP bisa terancam gitu kalau 2029 Anies terpisah dari PDIP makanya harus menjadi kader wong kader saja berkhianat kan narasinya begitu wong kader PDIP ada yang berkhianat apalagi yang outsider gitu itu satu jadi soal 2029 yang kedua bagi PDIP sendiri kalau mendukung Anies bagaimana itu sebagai partai yang ideologis bagaimana dampaknya kepada PDIP kader-kader PDIP di daerah lain ini kan seakan-akan menjadi mengkompromikan nilai-nilai marhenisme nilai-nilai kebangsaan dan lain-lain jadi ini pengaruhnya apa terhadap konteks yang lebih luas yaitu 2029 baik bagi Anies maupun bagi PDIP pertama dari segi PDIP sebagai partai ideologis yang seakan-akan memang tak ada titik temu dengan Anies yang dinilai sebagai representasi politik Islam kalau itu sebenarnya agak mudah ya dibantah terutama misalnya kalau kita melihat pertarian politik antara PKS dan PDIP di berbagai tempat sering kerjasama kita juga sering melihat bagaimana PKS itu kan identik dengan Anies warna politiknya Islamnya agak kanan puritan ya kan celananya cingkrang dan sering perang-perangan memang tapi di berbagai pilkada puluhan pilkada bahkan ratusan pilkada PDIP dan PKS itu aman aman aja Pak ideologi itu kadang hanya penting untuk mengonsolidasi basis kekuatan internal tapi kalau sudah ketemu dengan kepentingan politik taktis pragmatis saya kira mereka itu akan saling berangkulan dan mereka dalam banyak hal juga harus melakukan perdamaian dan tentu melunak dengan urusan ideologi saya termasuk meyakini kalau memang betul keputusan akhirnya PDIP itu mengusung Anies Baswedan batas-batas ideologi ini akan mencair satu sama yang lain begitu dengan mengikut Anies yang cukup loyal yang sangat Anies minded dan sangat anti dengan merah kira-kira begitu saya juga turut meyakini mereka secara berlahan juga akan luntur soal ketegangan politiknya karena ada kesamaan nasib sama-sama merasa dipinggirkan di Pilkada di 2024 itu satu yang kedua memang ini yang rumit mengusung Anies di Jakarta ini memang membesarkan anak macan kecuali memang PDIP kalau jadi mengusung Anies memang spekulasinya dua hal urusan Jakarta untuk urusan Pilpres Artinya menang dulu di Jakarta baru kemudian berpikir tentang Pilpres karena di kemudian hari saya kira PDIP juga sedang mempersiapkan kira-kira siapa calon terbaiknya untuk dipasangkan atau dimajukan di Pilpres Anies kan non-faktor kalau pun Anies ingin maju tentu ada berir sebenarnya ambang batas presiden yang 20% artinya apa pada segi Anies tidak berpartai ini bukan hanya soal kerugian bagi Anies tapi soal bagaimana kesempatan dia bertanding di Pilpres di 2024 itu juga agak sulit jadi pilihan tidak berpartai itu bukan lagi pada pilihan PDIP apakah Anies tertarik untuk bergabung dengan PDIP ataupun dengan yang lain itu bukan lagi pada partai ini pilihannya di Anies sekarang itu harus belajar banyak dalam Pilkada Jakarta dimana partai-partai yang dulu memberikan tiket kemudian tiba-tiba balik badan dan Anies hampir wassalam hampir wassalam artinya apa kalau Anies misalnya jadi gubernur tanpa partai sekalipun ingin maju di 2029 belum tentu juga dapet kendaraan belum tentu juga dapet perahu ini partai-partai kan terkesan sudah kapok juga dukung Anies maju di Pilpres tapi kalah padahal Anies itu dipersepsikan kuat elektabilitasnya apalagi kalau yang bertanding yang kedua kalinya adalah Prabowo Subianto petahana dukungan politiknya kuat sekalipun Anies Baju rasa-rasanya kesempatan untuk menangnya masih sejauh panggang dari api jadi kejauhan juga sih sebenarnya membaca Anies di 2009 pertama belum tentu dapet partai partai pun juga ada kecendungan gak tertarik lagi ke Anies Baswedan mungkin karena khawatir dikucilkan mungkin juga karena persoalan lain tiba-tiba ketomunya mengundurkan diri misalnya dan seterusnya dan seterusnya kita tidak pernah tahu betul bahwa Anies itu akan semakin mengkilat kalau dia jadi Gubernur Jakarta tapi kalau untuk urusan Pilpres saya kira tidak akan semudah itu Ferguson tentang kekhawatiran tadi bahwa Anies nanti bisa soal kekhawatiran tadi itu membesarkan anak macan itu gimana khususnya bagi PDIP kan ada kecemasan semacam itu juga ini kalau tidak diikat menjadi kader nanti dia kita membesarin orang luar itu gimana menurut Anda ya tergantung PDIP bagaimana klausul politiknya dengan Anies ataukah tetap ingin posisikan diri sebagai Anies outsider atau nanti di pertengah perjalanan akan dimerahkan dengan hitung-hitungan Anies menang padahal belum tentu juga menang nah ini menarik nih soal belum tentu juga menang ini kan oke kita katakan aja mengasumsikan Anies head to head dengan Ridwan Kamil nah ini Ridwan Kamil kan berbeda dengan Ahok Ridwan Kamil gak punya masa lalu soal tuduhan penistaan agama dan seterusnya Ridwan Kamil juga teknokratis punya pengalaman mengelola kota dan mengelola provinsi dan Ridwan Kamil juga dekat dengan kalangan Islam nah ini kalau misalnya Anies diusung PDIP gak tau lah apakah skemanya kader atau di luar sebagai orang luar terus melawan Ridwan Kamil yang dia bukan Ahok menurut Bunga Adi gimana seberapa seru ini ya pastinya seru kalau memang ternyata satu head apalagi ada unsur PKS PKS selama ini adalah andalannya Anies Baswedan dan pemenang pemenang pilihan di Jakarta mesin politiknya solid dan saya kira PKS cukup bisa diandalkan untuk memenangkan pertarungan di Jakarta pada akhirnya kerja-kerja politik konsolidasi politik yang akan menentukan segala-galanya karena kekuatan politik Anies ini tidak se-powerful 2017 Gerindra sudah hengkang PKS sudah hengkang dua mesin politik yang saya kira turut mengantarkan Anies sebagai gubernur saat itu kan kan gitu jalan ceritanya itu akan diuji apakah dengan tanpa diusung oleh Gerindra dan PKS hanya bersama dengan PDP Anies akan kuat atau tidak tentu kerja-kerja politik yang nyata kerja-kerja politik yang terukur akan menjadi jawaban yang sesungguhnya tapi kalau kita membaca angka statistik hari ini jarak antara Anies dan Rituan Kamil memang sangat jauh tidak dikejar dalam hitungan sebulan dua bulan dan tiga bulan kalau mau memilih sebenarnya pendukungnya Rituan Kamil dan Suswono mereka berharap jauh lebih ingin melawan Ahok atau Rano Karno ketimbang melawan Anies Basbenan tapi ini itu yang Anda sebut sebagai hasil survei yang bawa terpautnya jauh itu kan sebelum PKS masuk dalam Kim Plus dan sebelum Suswono wagupnya pasangan cawagupnya siapa Ridwan Kamil itu dinyatakan sekarang kan udah jelas PKS dapet wagup cawagup lah ya nah ini kan belum ada hasil survei yang menunjukkan kalau Ridwan Kamil head to head dengan Anies gimana itu tentu ini didasarkan atas analisis analisis data dari survei sebelumnya lihat dalam pilkada itu bukan seberapa banyak dia diusung oleh partai politik seberapa kuat figur yang mau diusung ya kalau mau jujur sebenarnya kita iris satu persatu partai yang jadi Kim Plus itu juga banyak pemilih Anies Baswedan per hari ini pemilih PKS juga banyak yang ke Anies Baswedan pemilih PAN juga banyak ke Anies Baswedan pemilih PKS pilih Nasdem itu juga banyak jadi ada split ticket voting sebenarnya yang terjadi pada partai bahwa Kim Plus ini harus diakui bagian dari demokrasi elit dimana elit-elitnya itu bersepakat yang belum tentu sesuai dengan tarikan politik para konstituen di bawahnya makanya saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan banyaknya partai itu gak ada korelasi positifnya terkait dengan kemenangan di pilkada ataupun pilkred yang bisa menentukan apakah figur yang diusung itu dia kuat ataupun solid itu kuncinya apakah RK dengan ditambah mesin yang banyak ada PKS disitu untuk memasuk ke jantung-jantung kekuatan politik Jakarta akan meningkat secara signifikan ataupun tidak ya tentu bagaimana kerja-kerja politik di bawah yang menurut saya cukup meyakinkan tapi secara modal politik dan modal sosial duit antara RK dan Suswono saya kira sangat menjanjikan dibandingkan dengan nama-nama lain karena itu bagi saya 3 bulan 4 bulan ke depan akan menjadi penentu segala-galanya siapa yang kuat meyakinkan pemilih siapa yang konsisten melakukan door-to-door campaign kampanye politik mendatangi basis pemilih dari satu pintu ke pintu yang lain itulah yang kemudian akan memutuskan siapa yang kemudian akan menjadi gubernur di Jakarta kira-kira begitu Pak Tahan nah ini pertanyaan terakhir nih Bung Adi menurut Bung Adi nanti tanggal 17 ketika sudah ada masa pendaftaran 27 sorry 27 sampai 29 menurut Bung Adi kira-kira PDIP akan nyalonin Anis atau enggak akan ngusung Anis atau enggak melihat tadi bahwa soal elektabilitas soal pernyataan Bumega soal hitungan 2029 dan seterusnya kira-kira menurut Anda akan mencalonkan Anis atau enggak saya tertarik melihat komentarnya Masinton Pasaribu gimana tanggal 27 Agustus BDP akan ke KPU mengusung Anis Baswedan sebagai calon gubernur itu yang saya sebut sebagai elemen of surprise dipertemukan dua kutub dua madhab dua kubur dalam satu kepentingan politik yang sama surprise-nya ini pastinya akan menarik karena ada kesan Kim Plus ini sengaja didesain asal bukan Anis dan asal bukan PDIP tapi kalau at the end of the day-nya yang diusung oleh PDIP itu bukan Anis Baswedan nama seperti Ahok seperti siapa lagi Hendi seperti Rano Karno saya kira enggak akan seramai ini pilkadanya Oke oke saya kira itu jawaban yang sangat tidak menjebak tidak terjebak soalnya kalau langsung bilang kan wah ini pertaruhan buat Adi sebagai seorang analis makanya langsung mengutip Mas Sintan tapi ini penting soal elemen of surprise itu penting kan yang membuat putusan Mahkamah Konstitusi versus revisi undang-undang pilkada kan soal PDP dan Anis saja Bang bukan urusan yang lain ya enggak untuk apa ribut-ribut tentang putusan MK yang katanya mau dianulir melalui revisi undang-undang pilkada kalau bukan urusan Anis dan PDP dan kalau ternyata PDP enggak nyalanin Anis ya berarti tadi hambar tadi ya menurut Anda ya hambar bang kalau jujur yang lain dianggap kartu mati kalau untuk urusan oke terima kasih Bung Adi Prayetno atas diskusinya pemirsa sampai disini dulu kita berjumpa lagi di episode selanjutnya